Intro Tak banyak yang tahu Salma Vina Sunan pernah mendapat verbal harassment dari pria ini Nama Salma Vina Sunan anak dari pengacara kondang Sunan Kalijaga memang kerap menjadi pusat perhatian sejak memutuskan untuk keluar dari agama Islam pada 2019 silam Bahkan beberapa pemerintahan terkait dirinya juga kerap berseliwaran di media Namun tak banyak yang tahu jika Salma Vina Sunan pernah mendapatkan pelecehan secara seksual oleh salah satu hatersnya Hal itu diungkapkan Salma Vina Sunan dalam ungkahannya di Instagram story pribadinya at Salma Vina Sunan pada 2020 lalu Bahkan dalam postingannya ia terlibat perang kata dengan haters yang menyindir ada bekas gigitan di dadanya Salma Vina pun mengancam akan mempolisikan haters yang menghinanya atau keluarganya itu Salvox sama bekas gigitan di dadanya Sindir pria bernama Josma Yusuf dikutip hobs.id selasa 28 Juni 2022 lalu Mendapat pelecehan tersebut Salma Vina pun tak tinggal diam dan balik menyerang si pria tersebut Dear Ed Josman Yusuf, sekalian saya laporin, gak usah delete akun Berjumat, URL-mu udah aku copy paste Tetap bisa kelecak, kata Salma Vina Namun serangan haters tersebut tidak membuat Salma stres Bahkan ia memamerkan hasil foto seksi glam dan memperlihatkan kecantikannya Dan kulit mulus yang kian mempesona Bahkan, unggahan fotonya itu dipuji dan dikomentari oleh Sandi Purnama Sari Cakep, puji Sandi Purnama Sari Ed Sandi Purnama Sari Kulitnya mulus banget, sampai pakai foundation cuma tipis banget Glowing-nya gak repot Gak pakai bedak loh, mukanya bagus Kata salah satu kenalan Salma Ed Sandi Purnama Sari Asli MS Klum gak kaleng-kaleng Balas Salma kala itu Dirangkum dari berbagai sumber Salma Vina Sunan atau yang memiliki nama asli Salma Vina Hairunisa Lahir pada 13 Agustus 1999 di Bandung Ia merupakan putri dari pengacara Sunan Kalijaga dan Heidi Sunan Ia merupakan putri dari pengacara Sunan Kata selamat menikmati